Om Swastiastu Pemirsa, kendati pertanian memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan perekonomian namun pada kenyataannya sektor ini kerap dikorbankan salah satunya laju alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan tercatat cukup tinggi nah kondisi ini berpotensi mengancam ketahanan pangan masyarakat bila tak segera disikapi bagaimana kondisi pertanian di tengah gempuran alih fungsi lahan dan kalau kita hubungkan dengan perhelatan yang akan kita selenggarakan pada November nanti yaitu pemilu kada tentunya tantangan pemimpin baru dalam sektor pertanian kita akan bahas di Tokso Merah Putih kali ini tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita langsung saja saya sampai yang pertama ada Profesor Dr. Insijur Gede Sedana MSJ MMA beliau adalah Rektor Universitas Dwi Jendres sekaligus Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Bali Om Swastiastu Profesor Sedana sehat selalu enggak? Sehat selalu sehat selalu kemudian yang di tengah seorang ibu cantik kita hari ini yang juga dengan penelitian-penelitian dan banyak sekali ciptaan beliau yang bermanfaat bagi kesehatan kita ada Profesor Dr. Insijur Nilo Kartini MS seorang akademisi bidang pertanian Universitas Dwi Jendres Om Swastiastu Prof Kartini Om Swastiastu sehat selalu Prof sehat ya dengan kapsulnya masih tetap jalan sih Prof masih tetap masih ya saya sudah merasakan manfaatnya terima kasih Prof sudah memberikan kontribusi juga bagi kesehatan masyarakat kita tentunya dan paling di ujung ada Dr. Inengasurata Adnyana SPMAGB beliau adalah akademisi dari Universitas Dwi Jendres Om Swastiastu Pak Nengah sehat selalu ya baik terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu atau Prof Kartini yang sudah hadir pada kesempatan kali ini nah kalau kita berbicara tentang pertanian tidak hantinya kita akan membahas tentang pertanian kalaupun kita mengetahui juga bahwa pertanian kita ini mungkin dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja Profesor Sedana Prof bagaimana kondisi pertanian kita saat ini kalau tadi disebutkan sedang tidak baik-baik saja ini dalam tanda petik karena di beberapa sektor pertanian khususnya di subsektornya ini sedang naik daun gitu tapi kalau misalnya yang disampaikan tadi itu adalah subsektor pangan khususnya yang di lansawah nah ini masih sedang-sedang saja ah ini seperti judul lagu nih sedang-sedang saja ya seperti apa Pak Prof melihatnya saya melihatnya dari beberapa indikator yang pertama pasti saya melihat pelaku utamanya adalah para petani nah para petani yang khususnya mengelola usaha tani di lansawah ini pendapatannya relatif tidak sebaik yang di luar sektor pertanian khususnya dari lansawah ini sehingga masih sedang-sedang saja dari sisi itu kemudian dari sisi lahan lansawah yang dikuasai jadi saya gunakan kata kuasai ini karena tidak seluruh petani kita yang bekerja di lansawah itu adalah langsung memiliki lahan sawah itu sendiri tapi hanya menguasai artinya mereka hanya sebagai sharecropper atau penyakap atau penggarap nah kalau situasinya sudah seperti ini kemudian kita kaitkan dengan luas lahan yang dikuasai itu tidak relatif luas katakanlah rata-rata 0,35 hektare maka kalau kita berbicara pada keuntungan ekonomisnya jadi keuntungan ekonomisnya maka ini adalah sangat kecil sekali karena tidak ada yang bisa diharapkan dari usaha tani padi kalau kita bicara pada aspek ekonomisnya namun dari sisi non-ekonomis petani kita ini memiliki jasa yang sangat besar khususnya yang di lansawah karena petani kita tidak semata-mata memandangnya dari sisi ekonomis bukan pemerintah termasuk akademisi ini harus dijaga nilai-nilai yang mulia ini tidak hanya petani yang akan menjaganya kemudian dari nilai hidrologis petani kita khususnya di Subak anggota Subak mereka sangat kuat sekali menjaga aspek hidrologis ini jadi pada saat-saat musim misalnya musim hujan kita khususnya katakanlah ada di kota-kota besar di Denpasar atau di beberapa kota-kota yang ada di Bali ini yang sudah mengalami alih fungsi lahan khususnya menjadi bangunan-bangunan ada pengerasan-pengerasan di sana seperti jalan kemudian ada beton-beton nah ini dari sisi hidrologisnya tidak bagus karena air hujan itu tidak akan terserap ke dalam tanah sehingga dia akan menjadi air permukaan yang berkumpul disinilah menjadi banjir jadi ada banyak aspek-aspek yang memang harus kita pegang secara bersama-sama kalau kita berbicara pada petani khususnya di lansawah itu baik saya ke prop Kartini berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan prop melihatnya atau permasalahan yang sangat urgent sekali yang harus kita ketahui tentang pertanian khususnya di pertanian di Bali ini saat ini prop melihatnya tadi sudah dijelaskan nah ini sebenarnya kan sekarang ini perubahan iklim pemanasan global nah sebenarnya di pertanian itu kan kita tidak hanya melihat proses budidayanya saja dan lahannya tapi kita harus melihat hulunya bagaimana ketersediaan air kita jadi kita punya empat tower yaitu empat danau danau batur beratan, bulian, tamlingan dan seperti apa kondisinya nah ini sudah masuk ke kelas 3 bahkan sudah ada sebagian masuk ke kelas 4 sudah tidak layak untuk jangankan untuk air minum untuk pertanian pun itu sebenarnya harus terpikirkan nah ini sudah itu yang kedua hutan ibunya air ya danau rumahnya air nah hutan kita di Bali sekarang hanya 23% dan tutupannya hanya 18% jadi nah itulah yang menyebabkan sebenarnya hampir di semua subak kita keliling yaitu masalah air irigasinya itu sangat-sangat sangat menurun ya bahkan ada beberapa subak dirisan yang sudah tidak bisa menanam padi nah ini yang harus menjadi pemikiran kita semua dan apa yang harus dilakukan nah ini Bali itu kan pertanian pariwisata nah ini kedua-duanya ini membutuhkan air nah ini juga harus bagaimana pembagiannya supaya tidak nanti petani saja yang dikorbankan sehingga banyak petani subaknya setengah umur padinya tidak dapat air airnya rugi petaninya mati nah ini yang lain lagi untuk meningkatkan daya pegang air di tanah itu memang dengan sistem pertanian organik dengan menambahkan pupuk organik walaupun mungkin masih kondisi semi ya tidak apa-apa karena dengan adanya bahan organik itu akan meningkatkan daya pegang air di dalam tanah dan meningkatkan juga kehidupan keanekaragaman hayati yang ada di tanah karena satu geram tanah itu mengandung 200 ribu sampai 200 juta mikroorganisme jadi makanya tanah itu disebut dengan ibu pertiwi nah sekarang tadi sudah di awal dikatakan ibu pertiwi ini dijual belikan sekarang nah ini bagaimana kita akan mendapatkan susu dari ibu pertiwi nah bagaimana karena apa? karena tautan antara air, pangan, dan energi itu sangat-sangat kental sekali dan dari beberapa penelitian yang dilakukan bahwa pengerusakan Bali itu sebenarnya mulai dari hulu jadi mulai dari hilir jadi misalnya kalau kita lihat sekarang dengan bisa membatur kelawasan kan sebenarnya tidak diperkenankan membangun di gunung dan di laut, di pinggir laut dengan arus memperhatikan sempadan dan lain-lainnya nah justru sekarang yang kebanyakan disasar adalah pembangunan alih fungsi lahan di gunung dan di sekitar laut nah ini juga akan terutama yang di gunung ini yang ada aturan-aturan baru yang membolehkan hutan konservasi misalnya dijadikan agrowisata dan bisa dibangun 10% untuk fasilitas agrowisata ini sangat berbahaya untuk ketersediaan air di Bali nah inilah sebenarnya kita sangat berharap sebagai akademisi dan sebagai masyarakat Bali supaya semua pemimpin Bali baik itu legislatif dan eksekutif untuk bisa aturan-aturan yang berlaku untuk umum ini untuk misalnya masalah hutan terutama jadi jangan disamakanlah mohon supaya Bali itu bisa dikecualikan karena ketika nanti hutan-hutan di Bali hutan konservasi itu bisa dibuat agrowisata dan dibangun sebagai fasilitas pariwisata 10% berarti kalau 85 hektare berarti 8,5 hektare akan bisa dibangun di hutan konservasi ini akan sangat berbahaya untuk ketersediaan air nah ini mohonlah supaya bisa melakukan negosiasi terhadap pembangunan-pembangunan yang menyasar hutan-hutan yang hanya penutupan hanya 18% jadi itu adalah tugas dari eksekutif dan legislatif bagaimana bisa Bali tetap ada airnya karena air ini adalah sangat-sangat penting untuk pertanian dan pariwisata jadi kembali lagi bahwa hutan adalah ibunya air danau adalah rumahnya air nah ini yang harus dijaga semua siapa yang merasa minum air di Bali mandi dan menggunakan untuk pertanian dan untuk pariwisata harus menjaga towernya kalau tidak dijaga nanti kita akan kehilangan itu mungkin jadi di sisi lain kenapa pertanian tidak begitu menguntungkan dan anak-anak muda kita tidak mau bertani karena memang pendapatannya kalau tidak pertanian itu dilengkan dengan pariwisata yang disebut dengan agrowisata ini memang tidak akan mendapatkan keuntungan karena apalagi misalnya tanah dibebaskan untuk lahan pertanian yang misalnya dikelola secara investor oleh investor itu akan sulit sekali mendapatkan keuntungan kecuali dipadukan dengan agrowisata jadi nah disinilah sebenarnya bagaimana melakukan sistem pertanian yang terpadu kita juga diunut di fakultas pertanian kita sudah mencoba membuat sebuah sistem pertanian yaitu sistem pertanian terpadu Sabica Itala jadi ada biogas, ada cacing tanah, ikan, tanaman, lebah dan agrowisata dari hasil kajian kita itu keuntungannya melebihi 400% bagi kelompok tani itu nah inilah yang harus dibangun jadi close, jadi tidak ada membeli pupuk dan lain-lainnya karena inilah sistem pertanian organik maksudnya adalah air ya, mata air juga harus dijaga jangan sampai tidak dijaga nanti jadi air mata iya jadi mata air hilang kita rehat sejenak nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa jangan kemana-mana Tokso Merah Putih akan kembali sesaat lagi ya terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Tokso Merah Putih bagaimana kondisi pertanian di tengah gempuran alifungsi lahan dan juga tentunya menjadi tantangan bagi pemimpin baru nantinya tanggal 27 November 2024 yang akan berpihak kepada sektor pertanian itu yang kita bahas di Tokso Merah Putih tentunya saya masih ke prop Kartini prop berarti kalau saya boleh tahu ini berarti ada perda RTRW Bali nomor 16 tahun 2009 yang diatur lahan pertanian hanya boleh beralih fungsi lahan 10% seperti itu namun kenyataannya prop melihatnya di lapangan seperti apa prop alifungsi lahan kalau saya baca ini di literasi ini hasil penelitian prop Wayan Bindia ini alifungsi lahan pertanian mencapai seratus ribu hektare per tahun ini iya itu yang menjadi iya itulah yang terjadi itu yang kenyataannya prop iya itu yang sebenarnya yang kita sangat-sangat sedih kebetulan waktu penyusunan tata ruang perda tahun 2009 itu jadi kami juga ikut jadi beberapa LSM memang diikutkan waktu itu memang waktu itu disepakati 10% hanya boleh lahan pertanian itu beralih fungsi 10% disepakati disepakati di dalam pertemuan itu tapi dalam pelaksanaannya ya memang seperti itulah jadi nah ini sebenarnya yang sebenarnya yang lain kan ada undang-undang juga tentang ketahanan pangan jadi lahan yang subur itu mengalih fungsi kan satu arepun itu harus panjang ceritanya nah tapi nah inilah yang harus nanti kedepannya semua ekstruktif, legislatif yang harus menyikapi ini ya karena sekarang ini sangat mudah lahan-lahan subur sawah yang sangat subur itu berlalih fungsi ya bagaimana nanti dengan ketahanan panganan, kedolatan pangan dan lain-lainnya apalagi kita berada sekarang dalam kondisi pemanasan global dan perubahan iklim nah ini akan sangat berbahaya sebenarnya kalau kita tidak ada kemandirian dan kedolatan pangan ini walaupun kita masih dari sisi ketahanan pangan kan bisa masih didatangkan dari luar kan baik, ini ibarat sebuah lagu lagi nih Prof kau yang mulai, kau yang mengingkari seperti itu ya Prof ya ya itulah yang terjadi kita juga tidak paham betul bagaimana prosesnya karena tadinya lahan apa yang jalur hijau tapi sudah tiba-tiba aja menjadi ada bangunan dan lain-lainnya kan sering itu kita lihat kan umum ya jadi ya ini ya kedepannya karena Bali ini kan kalau terus itu dilakukan ya habis baik, Prof Sedana kita juga mengetahui ini ada konsep ekonomi kerti Bali yang digagas kembali menuju ke kuatannya sejak masa lalu hingga selama ini yang dimiliki Bali yaitu bahkan sektor pertanian dalam arti luas organik ini menjadi sektor yang pertama loh di dalam konsep ekonomi kerti Bali ya saya sangat setuju sekali bahwa dalam konsep ekonomi kerti Bali pertanian menjadi prioritas gitu jadi ini merupakan satu pemikiran yang sangat jenius bagi kita semua bahwa pertanian kembali diangkat tetapi bahwa pertanian yang diangkat ini sudah memiliki nilai-nilai yang sangat komprehensif artinya bahwa pertanian yang diangkat ini satu secara ekonomis memberikan kemanfaatan bagi petani dan keluarganya kemudian secara ekonomis pertanian ini akan menjadi lokomotif bagi sektor-sektor lainnya artinya bahwa tidak lagi kita menempatkan pertanian itu sebagai tulang punggungnya jadi kalau sebagai tulang punggungnya maka semua akan menekan pertanian ini tapi pertanian ini akan menjadi hulu dan muara dari pembangunan jadi kalau bayangan saya konsep ekonomi kerti Bali ini bahwa pertanian dilihat dari hulu dan dari hilirnya dari hulu sampai muaranya membangun pertanian ini sangat perlu dilakukan dengan berbagai teknologinya teknologi yang sangat kreatif produktif inovatif sehingga akan bisa menarik sektor-sektor lainnya terutama misalnya ada industri hulu dan hilir nah industri inilah yang kemudian menjadi bagian yang berada dalam lingkaran pertanian itu sehingga pada saat kita bicara misalnya ada pariwisata maka yang dibangun adalah agrowisata ada ekowisata kemudian ada industri yang dibangun adalah agroindustri-industri yang berbasis pada pertanian Apakah itu pertanian yang dari input pertanian atau mungkin dari output pertanian nasi kalau ini sudah mulai digarap benar apa yang disampaikan oleh pemimpin kita terdahulu bahwa dalam penyusunan ekonomi kerti Bali sektor pariwisata itu adalah bonusnya jadi kalau sudah pertaniannya dibangun dengan pendekatan-pendekatan yang sangat komprehensif ini maka apapun itu akan menjadi insentif sehingga bagi sektor-sektor yang lain dia akan terus berupaya untuk mendukung sektor pertanian Mari kita bangun pertanian misalnya sawah itu akan menghasilkan padi sawah akan membutuhkan input-input pertanian disinilah yang namanya sektor-sektor hulu jadi ada industri-industri hulu yang menyediakan inputnya mulai dari pupuk Apakah pupuk organik dalam pertanian sistem organik jadi ada yang menyediakan pupuk-pupuk organiknya itu kemudian begitu dia masuk kepada juga di sektor budidayanya maka ada industri-industri yang juga masuk termasuk dengan misalnya ada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan pupuk atau biopestisida sehingga petugas-petugas atau bagian marketing dari industri ini akan memberikan penyuluhan memberikan pelatihan kepada petani-petani yang menjadi anggota supah untuk menggunakan hasil atau produk-produk yang dihasilkan industri menjadi dia kemudian dihasil petani menghasilkan gabah gabah ini diolah maka akan muncul industri hilir Apakah olahannya menjadi beras-beras menjadi tepung tepung menjadi roti nasi enggak ini semakan mendapatkannya ini yang saya maksudkan bahwa Mari kita memperkuat pertanian itu sebagai bagian dari hulu kemudian muara apapun pembangunan itu di sektor pertanian oleh karena itu kalau tadi dikaitkan misalnya dengan kepemimpinan Bali kedepan ya kita sekarang sudah memiliki legislatif yang sudah dilantik Mari kita bersama-sama dengan seluruh legislatif kita ini kita duduk kembali gitu apa yang harus kita mulai gitu nah kebijakan yang dibuat nanti itu antara legislatif dengan pemerintah atau eksekutifnya ini semuanya bertumpu pada sektor pertanian jadi diawali dengan sektor pertanian karena sektor pertanian akan berkembang kemana-mana akan berbeda dengan pariwisata tidak akan berkembang kemana-mana jadi saya harus menyampaikan itu karena begitu pertanian dikembangkan kemana-mana maka pertumbuhan ekonomi pun akan menjadi maju sehingga sekali lagi bahwa sektor pertanian ini kita harus pandang sebagai sektor yang menjadi pusatnya intinya ini kalau di Bali meskipun Bali mengandalkan pariwisata tetapi pariwisata wajib menjaga sektor pertanian Bali terutama budaya bertani yang ada di Bali ini jadi ini harapan saya pada pemimpin-pemimpin ke depan sehingga tidak semata-mata sektor pertanian ini hanya dijadikan komoditas politik saja tetapi dia akan menjadi manfaat politik kebijakan-kebijakan pertanian dan non-pertanian yang bisa mengangkat kembali sektor pertanian ini Baik saya ke Pak Nengah Senwarte kita mengetahui ini apa yang menjadi pokok permasalahan dalam sektor pertanian kemudian tentunya dampak kalau kita berbicara tentang dampak dalam ketanda kutip nih dampak buruknya ke depan untuk generasi yang akan datang tentunya akan kita pikirkan juga kedepannya seperti apa eh terima kasih ya tadi sudah banyak pemaparan masalah alifungsi lahan ya terus pendapatan petani yang mulai menurun kecil ya rendah ya mungkin dampaknya akan terjadi nanti ya Enggan di yang pertama sudah tentu eh luas lahan akan berkurang luas lahan berkurang itu berhubungan dengan kuantitas lahan kuantitas lahan luas lahan akan berhubungan dengan produksi yang akan dihasilkan itu yang kedua kalau sudah pendapatan udah mulai berkurang dan luas lahan akan berkurang akan meminat generasi muda akan mulai meninggalkan pertanian makanya di perlu dibuatkan solusi untuk mengatasi seperti ini mungkin bisa salah satunya yaitu pengembangan smart farming ya di sini sudah ada teknologi sentuhan-sentuhan teknologi dalam mengatasi permasalahan tersebut terus masalah pendapatan ya pendapatan ini kan sangat riskan sekali ya kalau kita bandingkan pendapatan yang berasal dari informal ya sebulan informal dari data statistik BPS bahwa sektor pertanian memiliki pendapatan yang paling kecil jika dibandingkan dengan sektor jasa dan sektor industri ya sektor jasa yang paling tinggi ini dan disebutkan angkanya perbulan sampai 2,8 juta sedangkan pertanian satu setengah juta itu dampaknya itu seperti tadi sudah yang sampaikan bahwa akan terjadi hal-hal yang berhubungan dengan engganya pertani solusinya sudah dibilang tadi tapi kalau kepingin maju kepingin ini nanti terus bertahan luas lahan umpama minimal dipertahankan Pak itu ada solusi yang mungkin solusi yang lain yaitu peningkatan pendapatan terus yang kedua mungkin pengembangan sistem agribisnis ya tadi sudah banyak diolah oleh Pak Rektor ya pengembangan sistem agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksinya bagaimana kalau umpama petani eh pada saat ingin mendapatkan bibit tersedia bibitnya terus bagaimana mendapatkan pupuk tersedia pupuknya kedua teknologi di sini ada budidaya sistem agribisnisnya ada teknologinya disini mungkin disini teknologi ini Oh bisa memanfaatkan hasil-hasil penelitian daripada dunia akademisi karena dunia akademisi yang telah susah payah melakukan penelitian bisa diterapkan disini untuk mencapai sistem keberlanjutan karena seperti masalah yang tadi dibilang Iprop Kartini ya keberlanjutan seperti air keberlanjutan lahan itu akan menambah keinginan petani untuk melakukan usaha tani di sini bisa melakukan bintek-bintek umpama bintek-bintek penerapan pupuk organik ya terus bintek-bintek bagi petani dalam hal eh di samping penerapannya bintek dalam penerapan pesticida hayati pesticida nabati bisa diterapkan disini kalau sudah di samping tinggi dan berkelanjutan otomatis ahli fungsi lahan ini akan bisa ditekan terus selanjutnya ahli fungsi lahan juga nanti ini kan berhubungan dengan tata ruang yang paling pertama fungsi lahan yang 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 apa itu yang mengalami yang 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 terjadi itu kan pada petani itu sendiri di sini kita mungkin membuat suatu kebijakan ya ini mungkin tugas daripada petugas bagaimana lahan petani yang akan mereka jual itu harus apa itu dipertahankan di pertahan istilahnya semacam militansi petani Pak militansi karena dari asli surpe-surpe itu saya langsung terjun ke bawah bahwa ada petani yang betul-betul militansi pokoknya saya tidak menjual lahan atas pertimbangan bahwa Oh ini warisan budaya saya ini penghasilan saya kalau saya kembangkan ini lebih jauh akan saya bisa berbuat sesuatu untuk menyekolahkan anak untuk ketersediaan pangan jadi bisa dikatakan kebijakan untuk sektor pertanian ini sangat dibutuhkan harusnya di subsidi total seperti itu Kak kalau disubsidi ya selama ini kan udah ada disubsidi udah pasti dari pemerintah daerah provinsi maupun pusat tapi perlu ditingkatkan subsidinya ya terus terutama lahan-lahan yang dipakai untuk hijau untuk lahan hijau itu kan ya kalau umpama tidak subsidi kan bagaimana dia apalagi petani yang masih memakai sistem teknologi yang secara kompensional kan kalau tadi sebilang tadi itu kan dari petani kan sudah ya militansi petani juga harus kita bangun ya kita tumbuhkan dan kita kembangkan terus setelah itu baru ke kelembagaan petaninya dalam hal ini subak ya di subak itu juga mungkin bisa apa-apa pengetatan dalam hal alifungsi lahan setelah itu baru ke tingkat desa dalam hal ini ke kepala desa depan bakalnya bisa ke perda kabupaten setelah itu baru perda provinsi baik ya baik-baik kita rehat kembali nanti kita akan juga lagi bagaimana kondisi pertanian di tengah gempuran alifungsi lahan dan tentunya tantangan bagi pemimpin baru nantinya di tanggal 27 November 2024 kami akan kembali sesaat lagi baik terima kasih kita masih di Tokso merah putih bagaimana kondisi pertanian di tengah gempuran alifungsi lahan dan tentunya tantangan bagi pemimpin baru kita Prof Kartini Prof berarti perlunya Bali memiliki moratorium untuk pembangunan yang terkait dengan pengembangan pariwisata dan lain-lainnya Kak iya untuk mempertahankan iya iya jadi itu sejauhnya dulu iya iya jadi dari 2010 kayaknya sudah diusulkan itu ya moratorium ya itu memang harus ya dan seharusnya kita memanfaatkan bangunan-bangunan yang sudah ada kan itu kan jadi ini untuk ke bagaimana nanti Bali bisa mempertahankan luas lahan pertaniannya tapi kalau sekarang ini dibiarkan terus ya karena karena kebutuhan dari petani untuk keperluan yang lain untuk menjual lahannya ini sekarang kan dimana-mana sudah sudah sangat-sangat banyak ya jadi sangat banyak ya jadi karena karena apa karena pendapatan petani tidak sesuai dengan kebutuhan dari anak-anaknya jadi anak-anak perlu sekolah perlu ini dan mereka tidak punya dana ke situ nah disinilah sebenarnya perlu pendampingan petani itu dari hulu sampai hilir sebenarnya tadi sub subsidi nya itu sebaiknya di hilir nah ini kami dari Yayasan Bali Organic Association juga dengan Pakultas Pertanian Universitas Udayana mencoba mendampingi petani organik kelompok tani organik dari hulu sampai hilir sampai pasarnya jadi yang kita bisa membuat kontinuitas nah itu ternyata petani itu kaya ya kalau kita minta uang 1M sama petani itu ada bisa karena karena apa sebenarnya permasalahan yang terbesar jadi selalu ahli ekonomi mengatakan kalau di Bali itu mudah ya karena banyak ada hotel ada kape dan dengan pariwisata ini sangat mudah memasarkan hasil pertanian itu ternyata tidak jadi petani itu sulit sekali untuk keluar dengan hasil pertaniannya karena rantainya terlalu panjang jadi panjang sekali rantainya sehingga di petani dibeli sangat murah di kalau sudah sampai di pasar sangat mahal ya nah kalau kita bisa memotong rantainya dari petani langsung ke customer itu ternyata tinggi sekali keuntungannya mereka bisa mendapat apa hasil penjualan itu jadi bisa sampai mampu mencekolahkan anaknya sampai keluar ya jadi itu dengan lahan ya hanya 80 hari gitu ya jadi sudah bisa ya dengan memenuhi kebutuhan seperti selada dan lain-lainnya dan sudah itu yang kedua juga kita ketergantungan dan petani itu kepada seperti pupuk saprodi jadi mereka kalau di luar sistem pertanian organik ini kan sangat tergantung jadi bibit tergantung semua tergantung nah sedangkan di organik itu seperti selada kita juga punya bibitnya jadi benihnya jadi petani itu hanya menanam saja sudah itu dengan sistem organik dalam waktu lima tahun itu kalau kita menanam selada itu bisa empat kali tanam satu kali pupuk jadi satu kali nah ini memberikan keuntungan yang luar biasa nah inilah yang harus sebenarnya kita kembangkan yang dari dulu juga kita sudah banyak sebenarnya berkeinginan seperti itu bagaimana hotel di Bali bisa memiliki anak asuh petani jadi apa yang dibutuhkan oleh hotel itu jadi petaninya yang tanam setiap hari bisa dikirim nah kalau itu dilakukan mungkin sama dengan petani yang kita dampingi jadi bisa mendapatkan hasil dan tidak sampai menjual tanahnya untuk menyekolahkan anaknya atau keperluan yang lain-lainnya nah disamping nah itu akan menyebabkan alih fungsi lahan pasti akan berkurang nah di sisi lain seperti tadi disampaikan moratorium lah pembangunan untuk pariwisata jadi sehingga lahan pertanian yang ada ini tidak berkurang lagi ya yaitu mungkin ini ya jadi ya berarti kalau saya beberapa kali saya baca di artikel ini setiap tahunnya lahan pertanian di beberapa daerah khususnya di Bali ini mengalami penyusutan bukan hilang ya tapi mengalami alih fungsi lahan seperti itu ini terjadinya alih fungsi lahan akibat tuntutan pembangunan yang tidak teratur dan tidak dikendalikan dengan baik kah seperti itu teriang terjadi ya saya melihat bahwa alih fungsi lahan ini pasti terjadi pasti hanya yang bisa kita lakukan adalah kita mengendalikannya Nah yang menjadi persoalan ini adalah siapa yang menjadi pengendali kita selalu gampang adalah pemerintah pemerintahnya ini mulai dari mananya gitu sehingga kalau topik hari ini adalah kepemimpinan ke depan ini mulai dari pemimpinnya gitu jadi mulai dari kepalanya ini jadi sudah kepalanya ini pemimpinnya memiliki satu visi bahwa kedepan akan mengendalikan alih fungsi lahan gitu karena kita sudah memiliki kajian yang begitu banyak jadi saya sendiri dengan tim dari fakultas pertanian dan bisnis di Ujendra University ini sudah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan ada banyak sekali faktor-faktor nya termasuk mana yang paling signifikan gitu Nah sekarang bagi pemimpin kita gitu pemimpin kita ini ada di eksekutif dan di legislatif termasuk pemimpin-pemimpin yang di luar dari legislatif dan eksekutif ini memiliki visi yang sefrekuensi gitu Jadi mari kita kendalikan alih fungsi lahan apa yang bisa kita lakukan yang pertama peraturan perundang-undangan sudah disiapkan ada undang-undang yang sudah sangat lama misalnya undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan itu intinya adalah Mari kita kendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan sudah ditegaskan pangan dimunculkan kemudian ada peraturan pemerintah sampai peraturan dari menteri yang mendukung dari undang-undang itu tetapi sampai di daerah ada peraturan dari bupati ini tidak berjalan jadi tidak tereksekusi kemudian muncul undang-undang berikutnya ada undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani jadi kita lindungi kita berdayakan petani ada kelompok tani kalau dibalik kita sebut subak ini jalan nah sekarang pemimpin kita Mari kita duduk lagi mana yang memang akan menjadi satu action jadi tidak lagi kita terus akan berwacana tetapi kita action kan kemudian dimunculkan siapa yang melakukan itu mulai dari mana gitu kalau kita hanya berpikir pada sektor lahan pertaniannya gitu tidak akan bisa karena kita harus berpikir pada satu yang berkelanjutan itu mulai dari mana ya dari hulu tadi sudah disampaikan dari hutan dari sumber-sumber air yang ada karena pertanyaan ini membutuhkan air kemudian itu pendekatan fisiknya lalu pendekatan non fisiknya ada misalnya pendekatan sosial pendekatan budaya pendekatan ekonomis nah sehingga sekali lagi bahwa pemimpin kita kedepan ini jadi Mari kita bersama-sama duduk membangun satu frekuensi yang yang sama untuk mewujudkan alih fungsi lahan ini tetapi kita lihat secara komprensif salah satunya misalnya yang paling sederhana Kenapa orang beralih fungsi lahan karena diawali oleh alih profesi jadi alih profesi jadi para petani kita yang dulu setiap hari itu ada di sawah kemudian dia melihat ada perkembangan sektor pariwisata sektor perindustrian yang ada di kawasan urban mereka akan lari ke sana jadi profesinya sudah berubah mendapatkan upah mendapatkan gaji di sana kemudian pertanian lama lambat laun itu akan bergeser juga menjadilah alih fungsi lahan jadi sekali lagi bahwa apakah itu karena sektor sektor pariwisata tidak tidak karena sektor pertanian ini membutuhkan pariwisata misalnya agrowisata gitu jadi yang terpenting sekarang adalah karena bisa mensinergikan bersama-sama antara sektor pertanian dengan pariwisata dan juga sektor-sektor yang lainnya yang seperti yang saya sampaikan tadi jadikanlah pertanian ini inti dari berbagai sektor di dalam membangun Bali ini dan membangun Bali bahkan kita juga sudah memiliki Undang-Undang Provinsi Bali desa adat dan salah satunya subak dikokohkan dengan Undang-Undang Provinsi Bali yang kini memiliki landasan hukum dan diakui secara nasional itu juga mempengaruhi keberadaan pertanian kita juga kah prop melihatnya iya undang-undang ini kan baru kita bikin undang-undangnya nah undang-undang ini akan bisa kita jalankan dengan bagus kan harus diturunkan lagi menjadi katakanlah ada peraturan daerah mau peraturan gubernur turunkan lagi peraturan bupati sehingga undang-undang ini hanya akan menjadi satu dokumen kalau kita tidak siapkan katakanlah yang paling teknis ada pedomannya ada pedoman teknis apa yang memang bisa dilakukan sebagai contoh misalnya disebutkan jelas ada desa adat dan ada misalnya subak lalu subak ini apakah sudah benar-benar digarap belum pernah saya melihat bahwa subak yang ini digarap secara murni gitu kecuali ada subsidi bantuan kepada para petani kepada kelompok petani lalu subaknya mau diapakan padahal subak dan desa adat itu memiliki filosofi yang sangat amat sama yaitu trihita karana oleh karena itu harmonisasi antara subak dan juga desa adat ini perlu dilakukan jangan sampai kemudian terjadi disharmonisasi antara desa adat dengan subak karena sudah ada beberapa kasus yang terjadi oleh karena itu ada pedoman-pedoman teknis yang memang harus dibuat yang sumber utamanya peraturan perundang-undangnya dan undang-undang itu jadi ada peraturan-peraturan Gubernur misalnya ada atau peraturan daerah yang akan menjadi pedoman di dalam mengimplementasikan khususnya di dalam membangun pertanian di Bali ini sehingga benar-benar bahwa harapan kita nenek moyang kita yang sudah menanamkan mentradisikan menurunkan nilai-nilai yang adil huung sangat mulia tentang bagaimana kita membangun Bali melalui sektor pertanian itu Hai baik kita akan rehat kembali nanti kita akan lagi lagi pemirsa jangan kemana-mana Tokso Merah Putih akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini ya kita masih berbicara-bicara mengenai bagaimana kondisi pertanian di tengah kempuran alifungsi lahan dan tentunya tantangan bagi pemimpin baru kita nantinya prop Kartini prop kalau kita berbicara tentang apa yang di awal sempat kita sampaikan air nah bahkan kalau kita berbicara tentang air yang akan hubungannya dengan dunia pertanian Bali pun sudah sudah pernah beberapa waktu lalu kita menjadi perhatian dunia dengan diselenggarakannya event yang berskala internasional WWF World Water Forum berbicara tentang air ini ada pengaruhnya dengan pertanian kita nantinya Iya karena dari kesimpulan dari hasil pertemuan itu adalah mengatakan bahwa dunia sudah kehilangan 50% air ya jadi sudah air air tawar utama jadi dimana air tawar itu hanya satu persen dari keseluruhan air yang 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 ada nah itu sumbernya dari mata air dari danau nah ini sehingga pertanian dan pariwisata dan semua kebutuhan kehidupan itu adalah air air tawar nah ini sehingga ini sangat penting untuk kita sekarang mulai mulai untuk melindungi sumber-sumber air tawar kita jadi seperti danau mata air dulu Bali ada bulakan dan lain-lainnya nah sekarang bulakannya sudah tidak kelihatan sungai kita juga banyak yang kekeringan jadi ini untuk pemimpin ke depan jadi karena tadi sudah kita sampaikan bahwa air itu adalah sumber kehidupan bagi semua kehidupan termasuk pertanian pariwisata nah ini yang harus dijaga betul jadi karena Bali itu pulau kecil jadi akan sangat rentan untuk kita kehilangan air dan keempat danau kita adalah danau cekaman terkungkung jadi hasil dari letusan gunung jadi akan kalau sudah itu nanti hilang itu tidak akan bisa kembali lagi nah ini yang menjadi tugas apa yang menjadi tugas berat sebenarnya karena untuk kalau sudah tidak ada air pasti identik dengan miskin bagaimana kita lihat daerah-daerah yang kekurangan air itu akan terjadi kemiskinan apalagi kita sebagai daerah pariwisata nah caranya ya mari kita bersama-sama karena untuk menjaga sebenarnya danau itu jadi sudah ada rencana pengelolaan danau dari A sampai Z sudah ada cuman belum dilakukan jadi jadi dari sisi kualitas airnya dari sisi bagaimana menjaga misalnya seperti kerambah di danau itu karena Bali danau batur misalnya cekaman terkungkung jadi tidak boleh ada kerambahnya sebenarnya jadi karena keynya nol jadi tidak tidak ada inlet dan outlet jadi itu harus ini apa namanya dibersihkan karena mungkin dengan cara menggeser perekonomiannya keluar danau jadi sekarang kan pilih ada pilihan ini mau air danau itu kelas satu atau mau ekonominya yang secara instana ini karena kan keempat danau ini memberikan air ke seluruh Bali nah sehingga semua harus menjaga dengan peraturan-peraturan memang semua sudah ada undang-undangnya ada aturannya sekarang bagaimana menegakkan nah itu penegakan ini yang paling penting jadi outcome nya jadi apa yang bisa dilakukan misalnya sekarang sedang dibuat sempadan danau semua itu dan itu dilaksanakan dan bagaimana menjaga itu gitu jadi sehingga air kita tetap ada jadi tetap bisa memenuhi kebutuhan kita semua jadi bisa dikatakan komitmen ini sangat diperlukan komitmen jadi aturan-aturan karena kan kita hidup ini kan harus ada aturan-aturan yang harus ditaati misalnya kayak sempadan danau sempadan pantai karena ini semua kan akan berpengaruh terhadap sudah itu juga undang-undang terkait dengan air tanah ya jadi sekarang air tanah kan digunakan untuk pertanian nah kalau air tanah ini digunakan untuk pertanian bagaimana kajiannya nah kajian ini sangat penting apakah nanti tidak habis sehingga air tanah kita habis wetlet ekotek kita di bawah tanah itu danau-danau di bawah tanah itu sudah kering nanti akan terisi oleh air laut itu akan sangat berbahaya juga dengan ekosistem yang ada di Bali nah ini sehingga ijen-ijen penggunaan air tanah itu harus benar-benar dilihat berapa besar air yang diambil itu akan sangat berpengaruh dengan air permukaan Baik Pak Dengah ini ada yang menarik sekali dari penyataan prop card ini petani itu kaya loh minta satu M pun bisa seperti itu di Bali nah ini kalau kita berbicara tentang ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi jargon-jargon bangga menjadi petani kenyataannya untuk perkotaan lah ya kita lihat nih lahan pertanian udah semakin sempit kemudian tetapi alternatif yang ditawarkan pertanian dengan sistem beberapa sistem ini sendiri ini seberapa besar nantinya kontribusinya untuk menjaga ketahanan pangan kita atau perkembangannya seperti apa Bapak melihatnya seperti yang dibilang prop card ini bahwa satu miliar ya satu miliar gampang gitu ya terus ada jargon bangga jadi petani ya ini memang kalau seperti itu memang enggak salah juga karena apa selama ini kan pertanian itu kan identik ada pertanian pangan pertanian hortikultura ya dan di hortikultura biasanya ada pertanian yang dipadukan dengan tumpang sari ya kalau pertanian hortikultura kemungkinan untuk meningkatkan jargon sepetu sangat luang sangat besar sekali ya karena di sana biasanya inovasi-inovasi muda petani muda keren sudah mulai melakukan teknologi-teknologi yang lebih maju dan sudah mulai menerapkan konsep agroindustri yang lebih modern ya seperti kalau umpama dia hari raya hari raya sudah mulai dia apa yang perlu kita tanam disini sumber daya sumber daya petani sudah lebih modern sehingga jargon seperti itu seperti yang bilang tadi sangat relevan untuk bisa dicapai asal dengan syarat berani melakukan inovasi berani melakukan sistem agresis yang baik kemungkinan seperti itu ada terus yang terjadi selama ini di perkotaan banyak yang terjadi apa itu apa tidak dimanfaatkan ya tidak manfaatkan seperti bilang tadi tidak manfaatkan lahan-lahan tidur itu dimanfaatkan bagaimana kita memanfaatkan lahan itu tujuannya supaya pertama itu dari segi luas lahan kita yang selama ini terus berkurang bisa lebih minimal dipertahankan tapi perlu suatu inovasi dan terobosan yang baik ya karena kalau umpama di lahan yang tidur itu kan otomatis apa isinya itu permasalahannya lebih komplek terutama dari segi air dan pengolahan tanahnya perlu suatu teknologi di sana bagaimana cara pengolahan tanah pengolahan tanah sekarang sudah bisa dilakukan secara sederhana manual atau bagaimana teknologinya juga bisa dengan memanfaatkan air yang berasal dari PDAM jadi bisa dikatakan ini kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi semakin pesat termasuk juga untuk teknologi pertanian yang belakangan ini mungkin kalau bukan mungkin lagi bahkan diciptakan oleh tenaga-tenaga muda ini ada seberapa besar nih pengaruh teknologi ini untuk sektor pertanian atau implementasinya terhadap petani-petani kita yang masih konvensional atau petani bisa dikatakan petani zaman old seperti itu selama ini kan udah mulai ya pemerintah sudah mulai melakukan pergeseran bahwa rata-rata petani sekelang diusahakan rata-rata petani yang masih umur produktif karena dengan umur produktif bisa mengolah lahannya dengan baik dan memanfaatkan teknologinya dengan baik makanya di daerah-daerah itu ada istilahnya P4S di sana itu dengan swadaya mereka mengembangkan teknologi yang baru dan langsung terjun melatih-melatih petani bagaimana petani itu supaya dia bisa mandiri mandiri dalam hal melakukan usaha tani dalam hal melakukan pemasaran dalam hal melakukan pengolahan apa istilahnya pengolahan agroindustri seperti itu yang saya amati di bawah seperti itu mudah-mudahan ke depan petani milenial ini akan semakin terus berkembang bukan saja pada saat dia turun pada saat pandemi pada saat petani muda ini kemarin itu kebanyakan pada saat turun pada saat pandemi sehingga sebagai apa istilahnya petani cadangan dulu sekarang mudah-mudahan dengan teknologi jadi smart farmingnya yang tadi dibilang itu mudah-mudahan bisa dikembangkan lebih jauh lagi untuk meningkatkan pendapatan petani baik Prof Kartini harapannya kepada pemerintah terhadap kebijakan terkait pembangunan dikaji lebih lanjut sehingga lahan pertanian dapat dipertahankan iya jadi sebenarnya harapannya jadi perda pertanian organik kan sudah sudah ada sejak 2019 ya tapi sampai sekarang mungkin belum banyak untuk ditindaklanjuti nah ini Bali menjadi pulau organik karena sebenarnya sebenarnya dengan Bali menjadi pulau organik ke itu akan memiliki nilai yang sangat tinggi untuk pariwisata jadi dan sudah itu untuk keberlanjutan daripada pertanian dan semuanya yang lain karena karena Bali itu adalah pulau yang sangat kecil dan sangat cantik ya sangat dikagumi oleh semua orang dan ini dengan sistem pertanian organik itu kesuburan tanahnya kualitas tanah dan kualitas kehidupan akan tetap terjaga sehingga anak cucu kita jadi akan lahir putra-putra yang putra-putri yang putra karena apa karena tahurnya tahur itu ke setiap tahun kita lakukan singkatannya adalah tanah air api udara ruang dengan sistem pertanian organik itu akan bisa dijaga kelestariannya dan keasliannya sehingga tidak tercemar berbagai macam kontaminasi jadi mohon jadi untuk nanti semua dari eksekutif dan legislatif yang baru terutama ini yang sangat terkait dengan pertanian sehingga pertanian ini selalu menjadi hulu karena budaya Bali itu adalah lahir dari pertanian dan sudah itu harapannya juga sehingga bagaimana mendampingi desa karena di desa itu ada tiga lembaga lembaga desa dinas desa adat dan subak itu bisa menjadi kesatu kesatuan untuk menjaga desanya dan menghitung kekuatan dan kelemahannya untuk masa depan sehingga bisa mempersiapkan diri dalam kondisi yang seperti sekarang pemanasan global dan perubahan iklim ya Prof Sedada 27 November 2024 kita akan memilih pemimpin baru tentunya banyak sekali harapan yang diinginkan oleh masyarakat Bali khususnya Niki sendiri pemimpin Bali diharapkan mampu mungkin menyeimbangkan sektor perekonomian bukan hanya bertumpu pada satu sektor saja yaitu yang selama ini kita tahu yaitu sektor pariwisata Bali kedepan harus bisa dibangun dengan menyeimbangkan potensi lain seperti pertanian seperti itu ya saya selalu berharap bahwa pemimpin kedepan ini khususnya 27 November karena legislatif sudah terpilih mereka ini gubernur wakil gubernur memang memiliki visi untuk membangun pertanian yang secara sederhana yang bisa dilakukan di awal adalah mapping produksi jadi pemetaan produksi jadi saya harus berulang-ulang menyampaikan ini karena kami di fakultas pertanian dan bisnis di Ujindra University ini sudah mencoba menggagas apa yang memang harus dilakukan dalam mapping produksi ini artinya bahwa berapa luas lahan yang memang harus kita petakan untuk dilindungi kemudian dari luas lahan yang sudah dipetakan ini dan dilindungi apa yang bisa ditanam di sana jadi mulai dari jenisnya kemudian berapa kira-kira produksi jadi ada prediksi produksi dalam satu tahun perbulan misalnya kemudian ada konsumsi berapa konsumsi dari masing-masing produk itu dalam satu tahun itu hanya perbulan karena Bali ini sangat unik kalau kita berbicara pada pertanian nah sehingga dari sana kita akan bisa melihat pada saat kita mau membangun pertanian kemudian kita mengintegrasikan dari satu daerah dengan daerah lain yang memiliki potensi berbeda-beda sehingga kekurangan satu daerah bisa ditutupi dari daerah lain karena kita tidak akan bisa menyamakan satu komoditas untuk di seluruh daerah jadi kita sudah pernah memiliki contoh jeruk ditanam dulu di kawasan Tejakulak kemudian berkembang seluruh Bali tanam jeruk hancur semua jadi ada potensi-potensi yang diawali dari pemetaan produksi oleh karena itu sekali lagi pemimpin baru kita ke depan yang nanti akan didukung oleh legislatif didukung oleh akademisi kemudian pelaku-pelaku usaha di luar sektor pertanian seperti industri termasuk pariwisata ini akan menjadi bagian dari penyusunan satu dokumen untuk melaksanakan apa yang memang menjadi harapan kita bersama khususnya di dalam membangun Bali yang bertumpu pada sektor pertanian ya baik yang pastinya perda RTRW Bali nomor 16 tahun 2009 seperti yang disampaikan tadi diatur lahan pertanian hanya boleh beralih fungsi 10% dalam 20 tahun itu yang harus kita lakukan yang kita terapkan sehingga dengan konsep ekonomi Kerti Bali menuju kekuatan yang sejak dulu dimiliki Bali bahkan menempatkan pertanian dalam arti luas organik sebagai prioritas utama bisa kita capai terima kasih para narasumber yang sangat luar biasa saya Madi Suka dan Nekarang terima kasih kita berjumpa lagi di lain kesempatan Om Santi 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 Om selamat menikmati